Seperti negara kedua saya lah di Malaysia Kau Yul sayang banget ya Saya menyayangi dia Seperti ibu saya sendiri Dan dia menyayangi saya pun Sama sebagai anak dia sendiri Ternyata guys begitu baiknya Begitu baiknya majikan Ataupun bos yang ada di Malaysia ini Sampai-sampai ya Disuruh untuk menjaga Sekalian rumahnya dan juga keretanya Dikasih kereta, dikasih Juga rumah Jadi ini rumahnya besar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lahirin saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merabah Yang malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Alhamdulillah guys Kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala Berupa ni'mat, iman, dan islam Di dalam diri kita guys ya Alhamdulillah besok sudah Ramadhan ya guys ya Besok sudah puasa kita Dan hari ini ada saudara kita Daripada Muhammadiyah juga berpuasa Dan mungkin saudara-saudara kita yang lain juga berpuasa Di tanggal 11 Maret 2024 ini guys ya Oke kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang direkas oleh teman-teman sekalian Yaitu 14 tahun jadi karir di Malaysia Sampai-sampai ya Sama orang Malaysia ini dikasih rumah dan mobil Ataupun kereta ya guys ya Wow baik betul lah guys ya Boleh dibagi rumah dan juga kereta kat sana Oke kita nak tengok bagaimana Cerita, kisah daripada Akhani Oke jom kita tengok video aja guys Let's go Oke guys ini daripada channel Ardana Gumai TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom kita tengok videonya 3, 2, 1, action Aku sekarang ada di Malaka Ya di Malaysia Dan disini aku ketemu dengan Aris Ya Aris ini kemarin sempat konsultasi sama aku Ya baru aja konsultasi Berapa minggu yang lalu ya Kurang, betul bang Ya berapa minggu yang lalu Betul bang bang masih di Indonesia Aris ini orang Indonesia dari Jambi Dan sekarang bekerja di Australia Eh sorry Biasa ngomong Australia Jadi ke bawah-bawah Oke jadi Aris ini kerja di Malaysia Nah Aris bawa kakaknya guys ya Kakak angkatnya Oke Udah seperti saudara Dengan Kak Yuli ya Nah guys Kak Yuli ini Kerjanya di Malaysia juga Sebagai apa Kak Yuli? Saya kerja jaga orang tua Tapi All in one All in one oke Jaga orang tua Kereta, bersih rumah, semua Ya oke lah Kalau di Australia itu jaga orang tua Namanya carer Ya kerjanya di social worker gitu guys Jaga orang tua Edge care ya Edge care Tempat itu edge care namanya Nah Kak Yuli ini Kenapa nih Mau konsultasi sama aku gitu kan Dan tau aku dari mana? Tau dari Aris baru berapa malam yang lalu Jadi awalnya saya itu Di Malaysia ini Kayaknya sudah Capek lah ya Sudah Bosen lah ya 14 tahun Jadi Ingin mencari Sesuatu yang baru Iya Kebetulan yang bersyukur Bertemu dengan bank dana Sekarang Oke Mudah-mudahan Bisa lah Insya Allah Ya yang penting kita kan Mau berusaha ya Mempersiapkan apa sih Yang menjadi persyaratan Dokumen-dokumennya Kalau kesempatan itu ya Peluang tuh pasti ada Cuman segala sesuatunya Ya tinggal tergantung Takdir sama Perjuangan kita Sampai di mana gitu kan Nah Kak Kalau di sini ya Kalau di Australia Oh sorry Kalau di Malaysia Kerja sebagai Carer ya Gua bilang ini carer ya Karena jaga orang tua Di sini tuh Kalau gaji Bagus ya Gaji saya 2000 2000 cuma 2000 2000 kalau di rupiah Orang lebih 6 juta Oh 6 juta Kadang tak sampai Sekarang tak sampai Oke Tapi kalau di Australia Kerja sebagai carer itu Berapa 6 juta rupiah ya 2000 ya Satu hari Itu bisa didapet Bisa didapet guys ya Tapi saya All in one Bisa drive Bisa masak Bisa semua Oke Cleaner juga Cleaner ya Bisa masak Bisa nyuci Termasuk saya Bisa menjaga orang tua Nyetir ya Oke Orang tua yang Orang sakit ya Orang sakit yang Daripada ICU Dia tak bisa makan Melalui Mulut Saya mulut Kak Kalau kakak bisa masak Bisa nyuci Bisa nyetir Nyetir Nyetrika Kakak ini juga Bisa lompat api Injek Injek barang api Injek beling Gitu kan Ya bisa gak Jadi agak gak debus gitu Oh iya Oke Oke jadi aku mau Ngobrol-ngobrol sama Kak Yuli ini ya Karena sekarang ini lagi di mobil Dan kita mau ke tempat Kak Yuli Ke tempat Kediamannya Kak Yuli Dan ini Malacca guys Ini sejuk banget Wah Sejuk banget ya Sekarang 3 putih Eh Sudah cukup panas sih Kalian mau lihatnya nih Panas Oh panas banget Ini panas ya guys Dan ini Malacca nya Nanti kita mau ke rumah merah Sekarang ambil sedikit aja dulu ya Ya Footage-footage nya Oke Kan disini aku lihat ada masjid apung itu ya Ada Nanti kita ke rumah merah lagi Karena ikon dari Malacca Jadi Kita nanti bersambung lagi guys Disana sekarang kita on the way Menuju rumah kediaman Kak Yuli Oke Halo Oh udah sampai nih Ini rumahnya guys Halo Saya Nama saya Yuli Saya bekerja disini Sudah 14 tahun Menjaga orang tua Tapi Yang saya jaga Sudah meninggal Tapi puji Tuhan Masih dipercayakan Semua untuk menjaga Semua rumah Kereta Dan lain-lain Oke Oke Jadi yang dijaga oleh Mbak Yuli ini Sudah meninggal guys Tapi rumahnya Ya kan Keretanya Disuruh jaga sekalian Sama Mbak Yuli Masya Allah Masuk 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 Masih Masih reno kan Ini Oh ya guys Ini ternyata Bapak ini adalah Dimensia Tuh Halo Wah Repot-repot Jadi ini Rumahnya besar ya Iya besar Ini atas ada Ada lagi Ini Ini jampur Di sini Kamar tidur Dulu saya Dikur sama bos Iya Iya Halo Mbak Tadi Lihat dulu Ini Dada Menjala Oke Oke Abis Ngapain Oke guys Jadi kita Di Undang makan Dulu nih Sama Yuli Di rumahnya Oke Wah Sedak nih Ayam Goreng Jujur Saya Aku ini Pingin Banget Masih Pingin Banget Sekolah SK Di Australia Sebab Untuk Bos saya Di sini Sebab Supaya Bos saya Di sini Support lah ya Support 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 saya Untuk belajar lagi Sebagai career Yang bagus Dan baik Di Australia Karena Di kemudian hari Mungkin Saya bisa Balik lagi Ke Malaysia Ataupun Saya bisa Pergi ke US Karena Anak-anak Dari Keluarga Yang saya jatai Ini Semua Ada di US Menurut Bang Dena Gimana Apakah Ada Kesempatan Saya Untuk Bersekolah Di Australia Oke Kak Yuli Sebenarnya Pekerjaan Sebagai Carer Di Australia Itu adalah Pekerjaan Yang sangat Disukai Oleh Pemerintah Australia Karena Orang-orang Tua Di sana Itu Memang Dipegang Tanggung jawabnya Oleh Pemerintah Tua Orang Cacat Anak-anak Bahkan Di sana Anak-anak Kalau Sumpamanya Dipukul Dan Kemudian Ngadu Ke Government Anak-anak Bisa Diambil Alih Untuk Tanggung jawab Kepukurusannya Kepada Ini Kepada Pemerintah Bisa Diambil Dan nanti Tempat tinggalnya Pun bisa Enggak Barengan Orang tuanya Bahkan Ada Sedikit Aku kasih Informasi Anak Yang Mengadukan Bahwa Orang tuanya Kasar Dengan dia Dan pada Akhirnya Ini anak Diambil Sama Pemerintah Australia Dan Ini anak Dipakaikan Gelang Dengan Orang tuanya Tidak boleh Bertemu Boleh Bertemu Jaraknya 500 meter Itu Bahkan Bisa Begitu Saking Konsentrasinya Perlindungan Terhadap Anak-anak Nah Juga Dengan Orang tua Orang tua Ataupun Yang sudah Lansia Mereka itu Diperhatikan Banget Oleh Negara Di Australia Nah Kalau Kak Yuli Memang Pengen Kerja Sebagai Carer Ya Kenapa Enggak Semua orang Punya Hak Untuk Sekolah Di Australia Dan Semua orang Punya Hak Kalau Sumpah Media Mau Kerja Dan Juga Setelah Selesai Mendapatkan Sertifikat Punya Kredibilitas Yang Baik Tanggung jawab Yang Baik Kinerja Yang Baik Kenapa Enggak Siapapun Boleh Tinggal Bagaimana Berjuang Dulu Untuk Masuk Australia Mendapatkan Visanya Saya harap Abang Dana Bisa Membantu Saya Untuk Mewujudkan Impian Saya Untuk Bisa Mempunyai Sertifikat Carer Australia Jadi Saya Sekolah Di SK Sana Semoga Abang Dana Bisa Mewujudkan Impian Saya Mudah Mudah Mudahan Yang Pastikan Sekarang Itu Kita Perkuat Dulu Di Dokumen Dokumen Kalau Memang Kak Yuli Disponsori Oleh Bosnya Yang Di Malaysia Ini Ada Di Amerika Itu Bagus Banget Memang Dia Sudah Bilang Sebelumnya Dia Samput Apa Yang Saya Mau Wah Baik Baik Banget Bos Ini Mengatakan Kebisaan Kemanjaan saya Sebagai Carer Ya Carer Jadi Kak Kenapa Kakak Suka Suka Sama Carer Dan Orang Yang Kakak Urus Itu Si Nenek Ini Itu Usia Berapa Dan Dari Kapan Kakak Kerja Sebagai Carer Saya Bekerja Sama Dia Itu Dari Tahun 2009 Wow Sudah Lama Juga Sampai Sampai Sekarang Baru Tahun Lalu Meninggal Bulan 8 Tahun 2020 Oke Kak Kak Itu Sedekat Apa Hubungannya Dengan Si Aku Penyok Ini Nenek Aja Ya Dengan Nenek Sedekat Apa Kak Sampai Kak Bisa 14 Tahun Lebih Kerja Sama Beliau Sangat deket Mungkin Lebih Daripada Saya Menyayangi Dia Seperti Ibu Saya Sendiri Dan Dia Menyayangi Saya Pun Sama Seperti Anak Tio Sendiri Jadi Memang Saya Sama Dia Seperti Orang Tua Orang Tua Bahkan Kedekatan Kak Yuli Sama Dia Sampai Tidur Bareng Tidur Bareng Nanti Ada Saya Kasih Videonya Bagaimana Kak Yuli Merawat Makan Sama Sama Makan itu Ibarat Gelas Satu Makan Minum Berdua Satu Piring Juga Makan Berdua Tidur Katanya Tidur Di tangan Saya Nanti Saya Kirim Kamara Tidur Tidur Sampai Sampai Dari Malam Sampai Pagi Oh Gitu Bahkan Dia Paralys Terakhir Paralys Kau Yuli Sayang Sangat Sayang Banget Memang Saya Merasa Sangat Kelihatan Tapi Kita Tahu Semua Orang Akan Pergi Dan Saya Juga Harus Merela Kamiatkan Jadi Saya Harus Mempunyai Dunia Baru Tapi Saya Mau Mengekalkan Apa Pelajaran Yang Saya Dapat Daripada Merawat Dia Itu Saya Mau Gak Dan Harus Ada Sertifikasinya Ya Oke Dengan Cara Sekolah Tadi Oke Kak Yuli Kan Kak Yuli Kan Kalau Kenal Sama Aku Itu Melalui Rekomendasi Aris Sebenarnya Tidak Tau Ini Tuhan Yang Atur Ya Sebenarnya Dia Itu Bilang Mau Minta Tolong Saya Untuk Di Atar Ketemu Restoran Gitu Saya Tanya Ketemu Sama Sapa Gitu Bang Tuh Nya Bang Tuh Siapa Dia Itu Konsultan Agent Pendidikan Agent Pendidikan Saya Kerja Di Agent Pendidikan Agent Pendidikan Di Australia Nah Itu Seperti Tuhan Itu Kirim Orang Yang Saya Cari Gitu Sangat Sangat Berterima Terima Terima Bersyukur Bisa Bertemu Langsung Dengan Kompetensi Dan Satu Lagi Kita Tidak Sengaja Juga Guys Sebenarnya Tidak Sengaja Memang Kebetulan Mau Trip Ke Beberapa Negara Salah Satu Ke Malaysia Dan Malacca Dan Ini Dia Seorang Ya Guys Riz Aku Tanya Riz Aku Ke Aris Dulu Nih Kamu Tahu Aku Tuh Dari Mana Dan Sejak Kapan Tahu Aku Dari Youtube Bang Dan Dari Tahun 2021 Berarti Sudah Lama Dulu Banyak Sekali Mencari Info Tentang Bagaimana Bisa Belajar Di Australia Dan Bekerja Tapi Yang Paling Sesuai Dalam Hati Ya Tengah Bang Ardana Kenapa Karena Lebih Yakin Saya Melihat Video Video Bang Dana Di Youtube Di Itu Banyak Konsultan Dengan Konjen Konjen Yang Di Australia Dan Banyak Kalau Banyak Artif Betul Dan Sudah Banyak Terbukti Yang Berhasil Dari Bantu Dengan Bang Bang Berhasil Berangkat Kesan Wah Bisa Kamu dari 2021 Tapi ya Betul Dan Baru Mau Konsultasinya Baru Berapa Minggu Yang Lalu Seminggu Ya Kurang lebih Bisa Lagi Mau Kemalaka Juga Dengar Dengan Itu Yang Leng Ambil Wah Bagus Banget Si Yes Ya Terima 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 Jumpa Banget Dan Buah Kebanggaan Sekali Bagi Saya Ketemu Langsung Masalah Nabi Cuma Tengok Di Video Video Saja Sekarang Boleh Jumpa Terus Oke Makasih Juga Tadi Udah Diterang Diajak Makan Gitu Kan Ya Ya Res Kita Sama-sama Berjuang Ya Kamu Berjuang Di Dokumen Kamu Ya Kita Berjuang Nanti Untuk Membantu Kamu Operatisanya Dan Kamu Juga Punya Kakak Ya Di Australia Ya Udah Kawin Sama Boleh Dan Sudah Ada Anak Kemudian Res Kamu Disini Sudah Berapa Tahun Di Malaysia Sudah Lama Bang Dari 2015 Sampai Sekarang Oke Kurang Lebih 9 Tahun Dan Kamu Betah Gak Di Malaysia Sebenernya Sebetulnya Betah Tapi Saya Benengkan Peluang Di Australia Lebih Baik Ya Saya Coba Disini Seperti Negara Kedua Saya Di Malaysia Tapi Ada Peluang Lebih Bagus Kenapa Enggak Oke Guys Jadi Cukup Sekian Dulu Ya Ngobrol Ngobrol Dengan Aris Dan Kak Yuli Orang Indonesia Yang Ada Di Malaysia Dan Sudah Cukup Lama Mereka Tinggal Disini Sudah Berbagai Macam Pengalaman Pahit Mangis Getir Asem Nano Jadi Memang Sudah Seharusnya Kalian Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Ya Semoga Aja Nanti Diberikan Kebudahan Ya Kan Ya Dan Terang Saya Tidak Menjanjikan Apapun Ke Kalian Berdua Tidak Berani Memberikan Janji Apapun Yang Pasti Ikutin Aturan Yang Berlaku Ya Dan Juga Ketentuan Ketentuan Apapun Itu Dari Pemerintah Australia Untuk Pregisanya Dan Yang Pasti Masuk Dulu De Ke Australia Dan Nanti Sampai Di Sana Baru Nanti Kita Tentukan Langkah Selanjutnya Ya Makasih Ya Saya sudah Diundang Tadi Ke rumahnya Sama-sama Dan Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Guys Thank you Oke Sampai ketemu lagi ya Jaga kesehatan Oke Sampai ketemu Sampai ketemu Bye 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 Alright Alright Selesai videonya Ternyata Guys Begitu Baiknya Begitu Baiknya Majikan Ataupun Bos Yang ada Di Malaysia Ini Sampai Sampai Disuruh Untuk Menjaga Sekalian Rumahnya Dan Juga Keretanya Guys Dikasih Kereta Dikasih Juga Rumah Dan Kita boleh Lihat Bagaimana Guys Ya Mbaknya Ini Ataupun Akaknya Ini Ya Guys Ya Sangat Sangat Sayang Seperti Sayangnya Kepada Orang tua Sendiri Guys Tidur Sambil Dipeluk Dan lain Sebagainya Allahuakbar Orang Baik Pasti Menemukan Jalan Yang Baik Terima Kasih Teman Teman Semua Orang Baik Sana Di Luar Sana Terima Kasih Banyak Terus Lakukan Kebaikan Karena Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Allah Yang Akan Menaikkan Derajat Kita Ketika Kita Melakukan Apa Yang Allah Perintahkan Berbuat Baik Yang Tidak Menyakiti Orang Dan Sebagainya So Itu Dulu Videonya Guys Terima Kasih Dari Video Sampai Sampai Saya Bila Dari Selamat Sampai 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 лер Sampai 通 Sampai 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 Vi .... Terima kasih telah menonton!